Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa alihi tawhirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumittin Wa batu faya ibadallah alaikum bitakwa Allah fa innahu raksu kulli amalin wa taqullaha mastata'atum wasma'u wa adi'u la'allakum turhamun Allah ta'ala audzubillahiminasyaitanirrojim innama yukminu bi ayatina alladina idha dhukiru biha orru sujjadawwa sabbaku bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madhaji'i yada'una rabbahum kawufan wa toma'atan wa toma'an wa mimma razaqnahum yunfikun kala ta'lamu nafsumma uffia lahum min kurrati a'yun jaza'am bimakanu ya'malun bapak ibu muslimin rahimahullah kita bersyukur kepada Allah ta'ala saat ini kita masih mendapatkan nikmat karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dilapangkan dilonggarkan dan dimudahkan untuk beramal sholah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah rumah-rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan kebaikan serta amal-amal sholah diantaranya adalah tolabul ilmi mempelajari ilmu yang wajib kita pelajari sebagai orang-orang yang beriman yaitu ilmu syariat ilmu din al-islam dengan sumber pokok ajarannya yaitu al-qur'an dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa alihi wa salam Rasulullah sallallahu alaihi wa salam mengingatkan siapa yang menempuh perjalanan untuk tolabul ilmi maka Allah memberikan kemudahan sallallahu alaihi wa sallallahu Allah memudahkan untuknya tolikon ilal janah jalan untuk bisa masuk surga bapak ibu kaum muslimin rahimahullah masuk surga itu adalah keinginan gambaran setiap jiwa selamat dari neraka selamat dari adab mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu khulil janah dengan masuk surga sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kita mengingatkan di dalam al-qur'an faman zuhziha anin nari wa udh khilal janah pakot pazah jadi barang siapa yang dijauhkan diselamatkan dari adab neraka wa udh khilal janah lalu dimasukkan ke dalam janah masuk ke dalam surga pakot pazah maka sungguh dia telah beruntung dia telah bahagia dia telah sukses nah perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga itu yang paling pokok yang paling penting adalah karena mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah untuk mendapatkan rahmatnya Allah ta'ala kita diperintah oleh Allah ta'ala kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa salam untuk melakukan kedoatan untuk melakukan amal amal kebaikan amal amal soleh yang diperintahkan yang diajarkan yang disariatkan amal yang soleh amal yang baik tapi tidak disariatkan jadinya tidak baik kelihatannya baik kelihatannya benar menurut persangkaan menurut pemikiran menurut nalarnya tetapi pandangan baik dan buruk itu ukurannya adalah sareh sareh baik menurut sareh buruk menurut sareh kalau kita melakukan amal amal soleh kita melakukan amal amal kebaikan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh nabi yunah muhammadin sallallahu alaihi wali wasallam dan itu kita kerjakan dengan mengharapkan keridoan Allah maka amalan itu adalah amalan makbulat amal yang diterima oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala tetapi kalau amalan itu amal ibadah itu tidak sesuai dengan yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi salam meskipun amalan itu baik meskipun anggapannya itu benar amalan itu tidak diterima oleh Allah ta'ala ini disini pentingnya kita mempelajari dinul islam itu melalui sumber ajarannya yaitu Al-Quran kemudian kalau kita sudah mengerti kalau kita ini dinasehati kita diberi peringatan dengan dalil dalil di dalam Al-Quran dan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wa'ali wasallam kewajiban kita adalah sam'an wa ta'atan tidak ada pilihan yang lain mendengar dan mengikuti itu adalah kewajiban orang-orang yang beriman ketika diberi nasihat berupa perintah dikerjakan didengar dan dikerjakan ketika nasihat itu berupa larangan didengar ditaati larangan-larangan yang datang dari Allah yang datang dari Rasulullah SAW didengar dan ditaati dan ditinggalkan itulah orang yang beriman sehingga dengan mendengarkan nasihat dengan datangnya nasihat-nasihat serta peringatan-peringatan itu menjadikan dirinya itu berubah dari yang asalnya tidak mengerti tidak mengetahui karena diberi pengertian oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah hidayah dimasukkan oleh Allah maka ia akan berusaha untuk merubah berubah mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itulah orang yang beriman tetapi kalau nasihat-nasihat yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW minal awamir wanawahi berupa perintah-perintah dan larangan tidak membuat dirinya itu berubah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya maka hatinya hati orang tersebut itu dalam keadaan tertutup oleh hidayah hatinya dalam keadaan keras sehingga hidayah itu tidak masuk ke dalam hatinya meskipun mendengar dengan telinganya meskipun mengerti yang benar adalah seperti itu karena hatinya tidak dikuasai oleh hidayah hatinya tidak dimasuki oleh ilmu dan nur dari Allah meskipun tahu meskipun mengerti ini hanya sekedar saja anggapannya itu pertanda kalau hidayah itu belum masuk menyusup ke dalam hatinya maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana orang-orang yang beriman sesungguhnya itu di dalam surat as-sajadah ayat yang ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan in nama yukminu biayatina sesungguhnya orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami orang yang beriman kepada Al-Quran itu siapa orang yang mengaku beriman itu siapa ini bisa kita jadikan sebagai muhasabah untuk kita apakah kita itu sudah menjadi orang yang benar dalam hal keiman kita sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Allah ta'ala kita koreksi diri kita masing-masing in nama yukminu biayatina sesungguhnya hanyalah orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami itu siapa mereka itu Allah dina idaduh irubihah yaitu orang-orang yang apabila mereka itu diberi nasihat ketika mereka itu diberi peringatan peringatan oleh Allah di dalam Al-Quran jadi ketika mereka itu dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan datangnya nasihat hadis-hadis Nabi SAW mereka itu dalam keadaan tunduk mereka itu dalam keadaan tertunduk sujud dan dalam keadaan sujud itulah orang yang beriman pertama kirinya nasihat datang diterima nasihat datang dari Al-Quran datang dari hadis-hadis Nabi SAW dibacakan kepada mereka ini ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepadanya nasihat-nasihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Maka mereka ini sajadulirabihim mereka sujud kepada pemeliharanya kasi'ina muti'ina mereka dalam keadaan sujud dalam keadaan tunduk dalam keadaan siap untuk ta'at itulah orang yang beriman jadi kalau nasihat itu jelas perintah dan larangan ta'at itulah orang yang beriman sujud dan mendahulukan ketaatan tunduk patuh kusuk ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah di dalam Al-Quran ada larangan-larangan lah tak robu zina jangan mendekati zina sam'an wa ta'atah jangan jangan berpacaran sam'an wa ta'atah tapi banyak di kalangan kita senang kalau anaknya punya pacar berarti wis payu padahal dilarang oleh Allah pacaranku wala tak robu zina jangan mendekati zina dekat-dekat kepada perkara zina salah satunya adalah pacaran dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala latak robu malal yatim jangan makan harta anak yatim yang bukan menjadi miliknya yang bukan menjadi haknya itu larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya haram homer itu haram judi itu haram berhenti jadi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an ditaati ditinggalkan ya ayuhal ladhina amanu takum loha wadharu mabakia minarribah jadi di di perintah oleh Allah bertakwa kepada Allah wahai orang-orang yang beriman wadharu mabakia minarribah berhentilah dari melakukan muamalah ribah jangan makan ribah berhenti dari praktek ribah ribaneku anak-anak anak-anak pinjam uang 100 ribu kembali 100 sekian ribu 1 juta kembalinya lebih sekian persennya istilahnya bunganya sekian persen itu ribah wadharu mabakia minarribah berhentilah tinggalkanlah dari praktek ribah orang-orang yang beriman itu idadukirubiha kalau diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW perusujadhan so'at kepada Allah dalam keadaan tertunduk dalam keadaan usuh dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang-orang yang beriman melanggarnya karena karena nuruti pikirannya nuruti kesenangannya nuruti hawa nafsunya dilanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa orang yang beriman itu mendahulukan Allah dan rasulnya ketika dibacakan ayat-ayat kami bertambah imannya itulah orang-orang yang beriman disebut dalam ayat ini itu artinya khasi'in muti'in sami'na wa ta'ana mendengar dan menta'ati ini yang perkara-perkara yang sekiranya kita itu tidak cocok menurut Al-Quran sekiranya tidak cocok menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam kita rubah apa yang ada pada kita ini kita cocok-cocokkan kita sesuaikan perilaku hidup kita itu mengikuti Al-Quran mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tidak boleh gibah berhenti dari gibah gibah ini pun apa itu? rasan rasan-rasan ini pun gibah membicarakan keburukan orang lain yang tidak ada di depan matanya itu namanya gibah harusnya diomong bener walaupun bener ya itu justru namanya gibah ini tidak bener nah itu namanya menu menu do harusnya benernya dilarang apalagi kak tidak bener bener tanpa dilarang kan sering ini terjadi di tengah-tengah kita ini membicarakan aib membicarakan cacat membicarakan keburukan keburukan apalagi didasari dengan tidak senang tidak suka tidak dirasani tidak enak nonton ini bareng melaku cacat nonton ini langsung sirap enak wangi enak wangi nonton ini di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah itu namanya ribah arom hukumnya tul khairan awliya ini 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 bicara yang baik bener kalau tidak bisa di iya kalaupun yang diomongkan itu bener tidak boleh menurut apalagi yang diomongkan tidak bener itu namanya menuduh menuduh orang lain menuduh orang orang lain itu diharamkan di dalam Al-Quran bahkan hukumnya haram itu seperti makan bangkai sendiri seperti makan bangkai manusia kemudian yang kedua bapak ibu kaum muslimin rahimahullah siapa orang yang beriman yang bener itu Mereka ini bertaspih kepada Allah bihamdi rabbihim dengan memuji Allah mengakungkan Allah pada waktu ibadah mahdoh ibadah mahdohnya atau wairum mahdohnya pada waktu ibadah mahdohnya itu fi ruku'ihim wa sujudihim fi hamdihi ta'ala bertaspih kepada Allah pada waktu rukuk dan sujudnya maka di waktu kita rukuk dan sujud kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menyempurnakan rukuk dan menyempurnakan sujud sujud bagaimana menyempurnakan rukuk dan sujud itu tidak tergesa-gesa untuk bangkit dari rukuk tidak tergesa-gesa untuk bangkit dari sujud itu namanya menyempurnakan rukuk dan sujud Allahu Akbar rukuk sampai tulang-tulangnya lurus kemudian baca bacaan tasbih dan takmid di dalamnya tiga kali boleh lima kali baru kemudian sami Allahu liman amidah tidak bersegera untuk menuju sujud baca dulu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW baru kemudian takdir untuk sujud nah ketika sujud tidak tergesa-gesa untuk bangkit dari sujud baca dulu bacaannya sehingga tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW jangan sampai sholat kita itu seperti burung yang sedang atau ayam yang sedang mematuk makanan sedang makan jesuk 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 artinya Allahu Akbar Allahu Akbar jadi sholatnya itu cepat itu pernah terjadi ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang rukuk dan sujudnya itu cepat jadi tidak tomak baru baca satu kali belum selesai sudah sami Allah liman amidah terus bacaannya terlalu cepat 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 bacaannya nah itu dilihat oleh Rasulullah SAW lalu orang itu datang kepada Nabi mengucapkan salam Rasulullah SAW memerintahkan ulangi sholatmu ulangi sholatmu disuruh untuk mengulangi sholat sampai berkali-kali baru orang itu tanya kepada Rasulullah kerantan orang muda ini ya Rasulullah kemudian Rasulullah SAW menerangkan karena dia tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujud termasuk diantara sholat keutamaan paling bagusnya sholat itu adalah yaitu rukuk menyempurnakan rukuk dan sujud perkara bacaannya mengusah kersol yang penting bacaannya sesuai dengan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW waktu rukuk boleh subhanarabial apa subhanarabial albim cukup begitu boleh tiga kali empat kali lima kali boleh subhanarabial albim wabihamdi tiga kali lima kali boleh sebanyak-banyaknya boleh atau tidak pakai bacaan itu bacaan yang lain subhanatallahumma rabbana wabihamdika allahumma hufirli dibaca tiga kali lima kali sepuluh kali boleh itu yang diajarkan oleh Nabi SAW sallallahu alaihi wa'ali wa salam jadi sholat ini buat kalian cepat-cepat tidak ngake-ake kuyar harus mari ingatkan buat jadi orang yang benar imannya itu mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala ketika sholat mereka berusaha untuk menyempurnakan sholatnya menunaikan sholatnya itu dengan benar sebagaimana yang diacarkan oleh Nabi SAW sallu kamar ro'ai tumuni pusoli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku itu sholat jadi kita diajari sholat supaya meniru sholatnya Nabi nah ini ketika sholat ini sholatnya itu sunai Nabi ketika sholat ketika sholat itu imam mengucap sawu sufu vakum rapat dari Sani ini menggang 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 ini berjarah itu rapat sawu sufu kenyang rapat kira sikil nempel sikil pundak teman nempel pundak pundak itu sunah sebelum kita berjamaah ini dikira merupakan rapat hari Oleh rapat dari Sobong Nabi menuruti manusia Apa menuruti Allah dan Rasulnya Kita tidak boleh menuruti Selain Allah dan Rasulnya Dalam urusan ibadah Harus mengikuti Allah dan Rasulnya Tidak boleh mengikuti selain Daripada Allah dan Rasulnya Tidak diterima Ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ibadah itu sudah ada ketetapannya Yang datang dari Allah dan Rasulnya Nah ketika tidak Tidak mau diatur Tidak mau diadak Untuk mengikuti Allah dan Rasulnya Sesuai dengan apa Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kok tidak mau Dalam urusan ibadah mahtoh Seperti sholat Mengikuti sholatnya Nabi Tidak mau Menata dan mengatur Sob mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Tidak mau pakai cara yang diajarkan oleh Nabi Itu namanya Sombong Itu namanya Sombong Wahum layas takbirun Sedangkan orang-orang yang beriman itu Wahum layas takbirun Mereka itu Tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan Menyombongkan diri Untuk to'at Untuk mengikuti Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Layas takbirun Amil sujud Layas takbirun Amil ibadah Jadi tidak menyombongkan diri Untuk bersujud kepada Allah Untuk beribadah kepada Allah Untuk mengikuti Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dalam urusan ibadah Itu sifatnya tauhidi Kita berdiam diri Berdalil berdasarkan tuntunan Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu dalam urusan ibadah Tidak mengikuti pemikiran Tidak mengikuti perasaan Tidak mengikuti Nah, apa kita ingin Awas Nah, suh kita tidak Tapi kita beribadah Amarun allahu wa rasuluhu Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Itu diantara cirinya Orang yang beriman yang benar Iman orang yang beriman Mu'min yang benar Itu yang pertama Ketika dinasihati Mendengar dan mentaati Yang kedua Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Bertasbih, bertakmid kepada Allah Ibadah secara mahrroh, sholat Menghadap kepada Allah Dengan benar Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan yang ketiga Mereka itu tidak menyombongkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan Semua diantara umatku masuk surga Kaum muslimin semuanya masuk surga Itu kabar gembira dari Nabi Ilaman apa kecuali yang tidak mau Semua orang Islam itu masuk surga Kecuali yang tidak Tidak mau Maka para sahabat bertanya Balu Siapa mereka yang tidak mau masuk surga itu Maka Rasulullah sasam mengatakan Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Allah memasukkan memasukkan dia itu ke dalam surga orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya maka sungguh orang itu tidak mau masuk surga karena ini benar datang dari Allah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Allah memasukkan dia ke dalam surga tapi orang yang bermaksiat orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya maka nanti di akhirat Allah akan memasukkan dia itu ke dalam neraka dalam keadaan kekal selama lamanya oleh karena itu bapak ibu kaum muslimin kita kita harus berupaya untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan amal-amal yang sifatnya itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi di depan saya sampaikan di depan saya sampaikan supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah ta'ala wa'amalu rasulullah SAW memerintahkan kepada kita wa'amalu beramallah dengan amal soleh jadi lakukan amal-amal soleh kebaikan-kebaikan yang dicontohkan yang disariatkan lakukanlah kata rasulullah SAW setiap ahli surga nanti dia akan melihat tempat duduknya yang ada di neraka ini hadis dan riwayat membukur ini terangakan saban-saban tiang ini tiap-tiap orang itu diberi jatah oleh Allah ta'ala itu dua tempat duduk makadani dua tempat duduk makadahu filjanah wa makadahu finah tempat duduknya yang ada di surga dan tempat duduknya yang ada di neraka enten panggonan suarga enten panggonan nerokok masing-masing tiang ini pun asal jatah kali ini kuah nega nerokok suarga maka ahli surga ahli surga itu iyaro makadahu finah dia melihat tempat duduknya yang ada di neraka padahal dia itu ahli surga ketok petingan lalu apa yang dia katakan dia mengatakan begini laula anhadani ya Allah umpomo aku ikira oleh hidayah Allah ta'ala seandainya saya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah ta'ala wah nyemplung nerokok ini ku omongannya alisuat alhamdulillah iladhi adana lihadah sering bilang gini ini ku sing biasanya di dalam muka timah kali pak kiai pak ustad alhamdulillah iladhi hadana liha laula anhadani Allah demikian juga ahli neraka kulu ahli nar setiap ahli neraka yang melihat tempat duduknya yang ada di surga ini jadi jadi ahli neraka ini mengalih tempat lunggu itu suara suara nopok nopok dirosipi sampai ini jari ini ini nanti wayakul lau anhadani Allah lau anhadani Allah umomo Allah iku ngakai petunjuk seandainya Allah memberi petunjuk saya seandainya saya itu mengikuti seandainya saya dulu mau ngaji seandainya saya mau dulu waktu di dunia itu mau beribadah kepada Allah omongannya begitu persis di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seandainya dulu waktu di dunia mau mendengarkan mau memikirkan mau mengaji mau memahami Al-Quran dan Sunnah kami mendengar mau mendengarkan nasihat-nasihat mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi s.a.w makunna fi ashabi sa'ir niscaya kami tidak akan masuk neraka sa'ir itu adalah penyesalah sepindah yang perlu yang perlu kemudian peratus akan ikhlas terono Allah ta'ala melampai amal sholat ikhlas karena Allah ngarep ngarep ridhani Allah boten pamrih ngarep ngarep yang kedua yang kedua dihamal sholat bener leres sesuai kali tuntunan yang diajarkan oleh Nabi s.a.w s.w. 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 mawan dilampai ini kurang kurang ngerti s.w. s.w. mula ini s.w. 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 dilampai tuas makanya hasil ini tuas tunggal ayat surat as-sajadah ayat yang ke-15 mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai sebab mendapatkan rahmat dari Allah s.w. 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 assalamualaikum warahmatullahi waparokan waparokan bermanfaat waparokan